Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar bagaimana cara memulai bisnis smart home. Jadi sudah banyak brand beredar saat ini, seperti Bardi, mungkin Philips, atau yang lain-lainnya, brand lama, sudah beralih ke smart home, produk smart home. Jadi seperti lampu, itu bisa diakses dari aplikasi modifan dari Tuyah ini. Jadi apabila Anda ingin memiliki nama brand sendiri dari produk tersebut, produk listrik, bisa mengunjungi ke website Tuyah ini. Jadi Tuyah ini merupakan white label elektronik. Dia juga punya produknya sendiri, produk Tuyah sendiri, dengan berbagai macam pilihannya. Lalu dia menyediakan white labelnya. Jadi nanti ada orang yang ingin punya brand sendiri, nanti bisa dibuat di sini, dan produknya akan dikirimkan, sehingga pembeli itu fokus untuk penjualan saja nantinya, yang ingin punya brand tadi. Untuk syarat pertamanya, yaitu nanti mengunjungi website ini, lalu membuat aplikasinya, kalau tidak salah, habis itu disuruh deposit, habis itu diberikan software-nya, apakah ada revisi atau tidak, lalu akan diproduksi apa yang diinginkan. Di sini banyak sekali produknya, ada lightning, ada sensor, ada kamera, ini kamera CTV, ada cleaning robot, ini juga ke depan akan sangat diperlukan. Ada alat untuk memberi makanan pada hewan, ada electrical seperti switch, dan yang lain-lainnya banyak sekali di sini, yang bisa diakses melalui satu aplikasi. Jadi, ke depannya ini sangat prospek sekali. Di aplikasi tersebut, kita bisa mengatur kapan alat itu akan nyala atau mati, tergantung developernya, dan itu bisa diketahui pemakaian berapa lama. Kelebihan dari Tuya ini, white label dari Tuya ini, yaitu no code development, jadi semua full dari Tuya-nya. Kita tinggal mengatur sesuai kebutuhan kita, dan mendukung Tuya OS operating system, dan ada device management, ada firmware update, dan device message. Ini update ini nanti akan berbayar juga. Jadi, apabila kita ingin mengupdate aplikasi kita, kita harus membayar lagi, dan tinggal di-upload di Playstore maupun App Store, dan MCU low code development. Ada banyak sekali bisa juga nanti mengembangkan sewa cloud development, seperti CCTV itu kan, memerlukan penyimpanan virtual atau online. Nah, di sini Tuya juga menyediakan, jadi juga menyewa saja, dan kita bisa menyewakan lagi di aplikasi kita, aplikasi nama kita. Dan ada data analytics, data center, logging service, data visualization. Ini bisa app message push service, customer service system. Jadi apabila brand sudah besar itu harus memiliki tayanan customer service yang mendukung, apabila ada kerusakan maupun yang lain-lainnya. Ada fitur tambahannya, yaitu smart voice assistant. Jadi smart home kita itu bisa terkoneksi dengan Amazon Alexa, Google Assistant, Baidu Dur, dan yang lain-lainnya. Sudah mensupport kamera service, video streaming, social media sharing, and video cloud storage. App value add service, Siri access, app watch access, phone notification. Dan ada lagi custom development service. Seperti itu ya, testing, dan yang lain-lainnya. Device control interface. Jadi sangat bagus sekali. Produk dari Tuya ini tidak perlu dilakukan lagi. sangat banyak sekali dan selalu di-develop. Dan ini merupakan brand yang sudah bekerja sama, brand-brand lama, bekerja sama dengan Tuya, dan langsung fokus ke penjualan saja. Karena riset and development itu sangat mahal sekali. Itu ada Sehnider, Electric, ada Philips, ini produsen lampu ternama dulu. Ada Sodimac, Technolight, Hevels, Arcelic, Gloob. Kalau yang di Indonesia, namanya Bardi Smart Home. Ada S-Hardware juga, Smart Home, dan yang lain-lainnya. Kalau tidak salah, depositnya ini untuk membuat aplikasi saja itu sekitar Rp50 jutaan ke atas. Itu kita bisa memiliki nama brand kita sendiri, dan kita bisa menjualnya. Kita sudah bisa mengakses produk kita itu dari aplikasi yang telah di-develop oleh Tuya ini. Jadi itu saja, apabila ada pertanyaan seputar bagaimana cara berbisnis IoT, Internet of Things, yaitu alat-alat yang nanti akan terintegrasi cara operasionalnya dengan internet dari aplikasi. Itu saja yang ingin saya sampaikan apabila ada pertanyaan atau yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ingin mengikuti video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.